Siapakah yang terlebih dahulu bilang I love you kah atau apakah? Randi. Randi. Kapan kah dan apa yang dia bilang? Dia bilang kita suka sama anak. Sampai jumpa lagi bersama saya Ritson Banyonyo. Sahabat Disabilitas senang ketemu. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan satu pasangan yang sangat romantis. Tetapi sahabat disabilitas doa saya para sahabat selalu ada dalam keadaan yang sehat, kuat, panjang umur. Serta dijauhkan daripada COVID-19 dan hidup harus terus diperjuangkan. Dan saat ini kami sedang ada di alam terbuka dan sungguh sangat menarik. Udaranya segar, cerah, bersih, dingin. Wow! Kami ada di satu tempat wisata di kota Bogor dan namanya Papambon. Dan di samping saya sudah ada satu perempuan cantik, satu laki-laki ganteng banget. Ini pasangan yang top marakotov. Kita jumpa aja, ada Bung Randy. Halo Bung Randy. Halo Pak Ritson. Ya, ada juga Nona Sesianti Gosaw. Halo Pak Ritson. Dari Marga Menadoi. Ayam Menadoi ya. Ayam Menadoi. Randy, farm apa? Tawonagi. Tawonagi. Dari mana, Randy? Kalau asal dari Tentena. Dari Tentena. Kajo Abu ya? Iya, Kajo Abu. Bisa disapa dulu orang-orang Kajo Abu? Di kamera sana? Halo orang-orang Kajo Abu. Oke, ini dalam rangka apa ini Sesi? Iya Pak. Dalam rangka apa ini? Membelakangi pinus atau pohon-pohon yang sangat indah, sangat membuat mata bisa berbeda melihat sesuatu? Ini jalan-jalan Pak, liburan terakhir. Iya. Oke, dan senang? Senang. Senang. Sangat senang ya? Senang. Ya, Randy bertahun-tahun berbulan-bulan hanya di kamar, di aula, di gedung, sekarang di alam terbuka rasanya apa? Rasanya senang karena bisa merasakan suasana baru kan, bisa mengiru pudar segar. Waduh. Iya, apalagi didampingi oleh pasangan ya? Iya. Wow. Ini memang pasangan resmi atau cuma buat-buatan karena di konten? Enggak, ini memang pacaran memang resmi. Kalau pacaran resmi? Kita konfirmasi ke nonanya, apa betul? Begitu? Betul, Pak. Betul. Sahabat disabilitas, beberapa waktu ke depan, entah kapan, nanti kita akan tanya, mereka sudah akan meresmikan hubungan mereka. Betul, Kak, begitu? Ya, rencananya seperti itu, Pak. Wow, keren, 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 keren ya. Kalau dekat, benar-benar bisa pulang, tapi kita lihat nantinya. Oke, Sisi Antigosal, berapa lama melayani DL Sapan? Saya di L Sapan, puji Tuhan, sudah enam tahun. Oke. Dan sebagai apa? Saya di sini sebagai pendamping dan juga guru di SLB L Sapan. Guru ya? Iya. Bagaimana rasanya melayani selama enam tahun dengan anak-anak berkebutuhan khusus disabilitas netra dan murni? Bagaimana, Pak? Ya, rasanya, kesannya? Kesannya senang, Pak. Karena selama saya di kampung, saya belum mengenal apa yang namanya itu disabilitas. Tapi di sini, saya bisa banyak belajar dari teman-teman, dari Pak Ritsor juga, Ibu Silva, bisa mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Randy, berapa tahun di L Sapan? Udah dua tahun, Pak. Dua tahun, ya? Udah. Bagaimana, Randy, di usia muda dan Sisi, kemudian sudah terjun, mau melayani aktivitas bersama penyelan disabilitas? Ya, sangat senang tentunya, Pak. Apanya? Bisa melayani di Yayasan L Sapan. Pelajaran penting apa yang didapatkan selama dua tahun? Di Yayasan L Sapan, ada sebuah pelajaran yang tidak bisa didapat di tempat lain, yaitu bagaimana arti saling berbagi. Itu yang selalu diajarkan Pak Ritsor kepada kami, anak-anaknya di L Sapan. Wow, luar biasa. Siapa sih yang terlebih dahulu menyatakan cintanya? Wow, ini banyak ditunggu oleh masyarakat. Berdua ini, siapakah yang terlebih dahulu bilang I love you kah atau apakah? Randi. Randi, kapan keadaan? Apa yang dia bilang? Tanggal 20... 25 Agustus. 2000? 2000. 2019. 2019. Apa yang dia bilang, Sisi? Dia bilang, kita suka sama anak. Itu loh, Gatentena, ya. Kita suka sama anak artinya, I love you. Wow. Kenapa Randi suka sama Sisi? Gimana ya Pak? Memang waktu pertama datang, sudah pandangan pertama. Oh, pandangan pertama. Dari mata turun ke hati. Wow, wow. Sisi kenapa suka sama Randi? Karena Randi ini gimana ya? Perhatian. Oke. Apa lagi ya Pak? Iya. Itu sih Pak, perhatian. Oke. Sisi yang terakhir. Menurut Randi, menurut Sisi, Randi siap memang untuk hidup ke depannya? Puji Tuhan sampai saat ini siap, Pak. Siap ya, yakin ya? Oke, Randi, yakin hidup nanti dengan Sisi? Yakin. Harus yakin. Harus yakin ya? Tidak boleh ada keraguan. Harus yakin. Apa sih cinta sejati itu sebenarnya menurut Sisi? Ini kan saling mencintai, nih. Apa sih cinta sejati itu sebenarnya? Terserah siapa. Terserah siapa yang mau ngomong. Kalau menurut saya cinta sejati itu bagaimana kita bisa saling melengkapi, bagaimana kita bisa saling mencintai tanpa harus melihat kekurangan orang. Oke. Karena mencintai itu bukan orang bilang dari mata turun ke hati, tapi bagaimana hati yang bisa merasakan untuk membukakan mata kita. Wah, luar biasa. Baik. Sisi, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman pendamping Warga Binan Sosial Panti Tuna Netra El Sofa? Ya, buat teman-teman di Panti. Saya lihat ke kamera. Buat teman-teman di Panti. Ya, tetap semangat dalam melayani. Terus buat adik-adik. Sama juga tetap semangat. Agar nantinya bisa lebih mandiri. Dan lebih baik lagi, Pak. Luar biasa. Bilang kepada orang-orang yang bisa ngeleh. Oma nonton nanti bisa? Iya. Nonton channel ini jangan lupa apa? Ya, buat teman-teman di Tentena. Jangan lupa nonton YouTube Ritson Manyonyo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, mantap, market up ya. Ya, kita bersyukur hari ini. Kita doakan pasangan ini akan menjadi pasangan yang bahagia. Dan benar-benar berkelanjutan. Dan mereka bisa menjadi telah dan bagi yang lain. Gitu ya? Baik. Demikian dari Papa Mbon Bogor. Bahwa untuk menjadi pasangan yang memiliki cinta sejati, maka kita harus bisa melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Pelihara lah cinta yang ada dalam dirimu. Sehingga dengan demikian, maka engkau akan menjadi pribadi yang bersahaja. Saya Ritson Manyonyo. Saya Randi. Saya Sesi Gosal. Sampai jumpa dalam konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jaga kerumunan, serta cuci tangan di air yang mengalir. Indonesia Inklusi. Disabilitas Maju dan Sejahtera. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!